Kepulauan mulai berdatangan menyusul, dibukanya kembali wisata Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Wisatawan yang berkunjung harus mematuhi protokol kesehatan termasuk menjalani rapid antigen dan telah menggantungi sertifikat vaksinasi. Pelabuhan penyeberangan Jepara di Provinsi Jawa Tengah dipadati ratusan penumpang kapal yang akan berkunjung ke Kepulauan Karimun Jawa pada Sabtu pagi. Sebagian besar penumpang kapal merupakan wisatawan yang akan menikmati libur akhir pekan. Pemerintah Kabupaten Jepara kembali membuka objek wisata Karimun Jawa setelah Jepara masuk zona rendah penyebaran COVID-19 dengan status PPKM level 2. Hampir keseluruhan warga Karimun Jawa juga telah menjalani vaksinasi COVID-19. Para wisatawan yang berkunjung harus mematuhi protokol kesehatan termasuk menjalani rapid antigen dan telah mengantongi sertifikat vaksinasi. Terus sudah vaksin juga dua kali, baru kita berani keluar. Mungkin dari antusiasnya saya sama teman-teman ya, itu yang tadinya di rumah terus langsung main keluar sih, main-main gitu. Ya, sebetulnya itu menambahkan ya, apa namanya, kesehatan masyarakat Karimun Jawa ya. Karena selama pandemi kan semua imbasnya kan banyak sekali. Makanya dengan dibukanya ini, ya Alhamdulillah, rame sekali pengunjungnya ini. Dengan dibukanya kembali wisata Karimun Jawa, Dinas Perhubungan Jepara menambah jadwal kapal penyeberangan. Hal ini untuk memenuhi lonjakan penumpang kapal yang sebagian besar merupakan wisatawan. Rahman Pratama, Berita Satu TV, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.